bismillahirrahmanirrahim semangat pagi bang Amir pagi 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 kalau kita fahsih membaca surah al-fatihah insyaallah kurang lebih 80% kita sudah fahsih melaporkan buruk-buruk yang keliru tadi buruk-buruk yang suruh tadi babi bu bab bu bang banybana bana minal mubani mbibba banybba 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ngaji Bentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan Yaitu bulannya Al-Quran Pasti diantara kita ingin lancar membaca Al-Quran Supaya nantinya ketika masuk bulan Ramadan Kita bisa menekhatamkan Al-Quran 30 juz dengan tartil Saya dan juga tim komunitas ngaji santai Sedang mengadakan training tajwid online ngaji lebih baik Nah teman-teman Training ngaji lebih baik ini Didesain untuk teman-teman yang masih pemula Atau yang sudah bisa baca Al-Quran Namun belum lancar Insya Allah ada 5 kali pertemuan Setiap seasonnya kita akan belajar selama 2 jam Kita akan belajar yang pertama Menfasihkan huruf-huruf hijaiyah Kemudian latihan konsisten dengan bacaan panjang pendek Latihan konsisten dengan bacaan hunnah Dan yang terpenting Kita juga akan belajar bagaimana Membaca ayat-ayat panjang Kalau nafas kita pendek Dengan metode yang sangat sederhana Nah selain materi-materi tajwid yang tadi Teman-teman yang daftar di training ngaji lebih baik ini Juga mendapatkan 5 fasilitas Yang pertama teman-teman akan mendapatkan 5 kali live via zoom meeting Kemudian yang kedua teman-teman akan mendapatkan e-book yang full color Yang ketiga ada audio book atau audio latihan Dan yang keempat sebagai oleh-oleh kami siapkan juga e-sertifikat untuk teman-teman Dan yang terakhir semua materi-materi training ngaji lebih baik ini Kita kemas dalam bentuk multimedia Untuk itu buat teman-teman yang serius ingin lebih lancar Lebih baik lagi baca Al-Quran Lebih tartil lagi baca Al-Quran Maka saya mengundang teman-teman semuanya Untuk bergabung di dalam training tajwid online Ngaji lebih baik Cara daftarnya gimana? Teman-teman tinggal klik aja link yang ada di deskripsi Atau teman-teman juga boleh japri ke WA-0813-1337-0944 Baik teman-teman ngaji nih sayang Allah Sesuai dengan request teman-teman pada video-video sebelumnya Insya Allah di video ini Saya bakal sharing tiga huruf yang sering keliru Diucapkan di dalam surah Al-Fatihah Yang pertama huruf H Nah teman-teman huruf H itu di dalam huruf hijaiyah ada dua Ada H yang bentuknya bulat Ada H yang bentuknya lurus Apa sih bedanya? Kalau H yang bulat, H yang biasa Ini setara dengan huruf alfabet H, 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 H Sedangkan huruf H yang lurus Makrotnya berada di tengah-tengah rokan Contohnya kayak gini H, 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 B, H, B, H, B, H Coba teman-teman pegang tenggorokannya Oke Di tengah tenggorokan Disitulah tempat keluarnya huruf H Dibaca dengan ringan Alirkan nafasnya Aliran nafasnya itu ringan sekali Huruf yang kedua Yang sering keliru dilafalkan di dalam surah Al-Fatihah Yaitu huruf A'in Nah teman-teman kalau kita perhatikan Bentuk tulisan huruf A'in itu mirip ya Dengan bentuk tulisan huruf Hamzah Nah kadang-kadang kita suka ketukar nih Pengucapan huruf A'in dengan huruf Hamzah Ada yang baca kayak gini Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Na'budu nasta'in Seperti Hamzah Mestinya huruf A'in ini dibaca lebih lunak Daripada huruf Hamzah Hamzah punya sifat syiddah Tertahannya suara Sedangkan A'in punya karakter atau sifat tawassut Yaitu suara yang lunak Yaitu bayna syiddah warohawah Antara suara tertahan dengan suara yang lepas Alhamdulillahirrabbilalamin Alamin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Nasta'in A'in Disini bertemunya huruf Hamzah dengan huruf A'in An'am Tidak boleh An'am An'an'am A'am An'am An'am Sirata'alladzina an'amta'alayhim Oke Ini huruf yang kedua Yang ketiga Yang sering juga keliru dilafalkan di dalam surah Al-Fatihah Adalah huruf Dod Nah teman-teman Coba perhatikan Pada ayat terakhir Ada dua kali huruf Dodnya Ghoiril ma'udubi alayhim waladzallin Biasanya Ada yang baca huruf Dod itu seperti huruf Dhal Ghoiril ma'udubi alayhim waladzallin Nah ini huruf Dhal Hati-hati teman-teman Perbedaan Dod dan huruf Dhal Huruf Dhal itu diucapkan dari ujung lidah kita Sedangkan huruf Dod Posisi makhrodnya bukan di ujung lidah Melainkan di tepi lidah Atau di sisi kanan dan sisi kiri lidah kita Dekat dengan geraham Nah bagaimana cara membaca huruf Dod Supaya nggak ketukar dengan huruf Dhal Caranya mudah teman-teman Coba pompa nih Tepi lidah kita Dengan gigi geraham Boleh dua-duanya atau boleh salah satunya Bo Dli Bu Bebo Bidli Budbu Nah jadi kita pompa Ya pompa Sisi kanan atau sisi kiri lidah kita Dengan geraham Oke tiga huruf tadi Yang sering banget keliru Ketika dilafalkan Di dalam surah Al-Fatihah Teman-teman Kalau pengucapan huruf kita keliru Bisa aja Makna Qur'annya berubah Contoh Huruf H Alhamdulillah Maknanya Segala pujian Bagi Allah Kalau kita tukar nih Huruf H Jadi huruf H bulat Maka maknanya berubah Alhamdulillah Maknanya segala binasa Bagi Allah Na'udzubillah Maka penting banget ya teman-teman Kita memperbaiki Pelafalan huruf-huruf hijaiyah Mudah-mudahan teman-teman semuanya Allah mudahkan Baik teman-teman Yuk kita latihan Surah Al-Fatihah Dengan irama kurdi Perhatikan Tiga huruf tadi H Dibaca ringan A'in Lunakkan suaranya Bod Pompa Lidah kita dengan Geraham Baik Kita awali dengan Isti'adah A'udzubillah Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdina الصiraat Al-mustakim Siraat Al-lazina An'amta Alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim Waladzallin Amin Baik teman-teman ngaji Yang disayang Allah Demikian Latihan Tiga huruf Yang sering keliru Dilafalkan Di dalam surah Al-Fatihah Sekaligus kita hari ini Latihan Hirama Kurdi Mudah-mudahan Bacaan Quran kita semakin ni'mat Dan semoga Kita semuanya Allah jadikan Ahlul Quran Amin Ya Rabbil Alamin Teman-teman Sebelum saya akhiri Saya pengen ngasih disclaimer sedikit Bahwa Saya pun Sebetulnya masih belajar Bacaan saya juga Belum sempurna Belum mutkin Namun Di channel Ngaji Santai ini Saya pengen berbagi Pengen sharing Buat teman-teman Yang masih pemula banget Masih belum lancar Baca Quran Mudah-mudahan Ini bisa menjadi amal jari ya Dan mohon maaf Apabila Bacaan saya masih banyak Yang Belum sempurna Terakhir teman-teman Saya tunggu ya Kehadirannya Di program Training Tajwid Ngaji lebih baik Semoga teman-teman semuanya Bisa meluangkan waktu Kita bisa silaturrahmi Dan belajar bersama Di training ini Jangan lupa Klik link Yang ada di deskripsi Barakallahu fikum Allah marhamna Di Al-Quran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax